Pemirsa salah seorang penerima SKPPK di Kabupaten Temu adalah Rodaya. Di satu-satunya penerima PPK yang memakai kursi roda. SK yang diteribanya ini setelah 25 tahun begab di menjadi pegawai honorer. Dari 271 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang menerima surat keputusan atau SK dari PMK Pertemu, hanya ibu Rodaya penerima yang menggunakan kursi roda. SK ini diteribanya setelah 25 tahun begab di sebagai guru honorer. Saat ini usianya telah menginjak 58 tahun, sudah mendekati batas usia pensiun 60 tahun, sehingga hanya 1,5 tahun menjadi PPPK. Perang patah kaki, jatuh. Rodaya menembakkan dari SK yang diterima mengharuskannya pindah dari TK Pertiwi 4A Rimbo Bujang ke TK Sari Mulia ala Ilir Kejabatan Rimbo Ilir. Sementara itu, anak dari Rodaya Enda Fatmawati mengucapkan rasa syukur karena ibunya mendapatkan SK PPPK. Pasalnya saat perekrutan berada di usia maksimal sebagai peserta PPPK, diokuinya ibu akan mengekos di dekat lokasi mengajar. Itu di kecamatan? Itu di kecamatan? Di kecamatan Bukogu Yang. Kalau SKnya? SKnya di TK Sari Mulia. Itu di? Di ala Ilir Kejabatan. Kecamatan? Kecamatan. Oh gitu. Jadi gimana tuh ke depannya? Akan mengambil, maksudnya mengajar ke situ atau seperti apa? Karena SKnya di situ. Arti kan lokasi jauh tuh dari rumah? Ya, jauh kos. Kos ya? Ibu sendiri atau tidak ingin? Dari Frieza, Jirby TV.